Selamat pagi pemirsa Bipos Online Bersama saya Hanani, reporter Banjarmasinpos Kali ini memantau sungai di kota Barabai, kebupaten hulu sungai tengah Kalimantan Selatan Yang saat ini kondisinya menyusut drastis atau surut Namun seperti yang kita lihat di tayangan ini kondisi airnya sangat keruh atau seperti kopi susu Saat ini saya berada di jalan Bungur Tempatnya di samping pendopo kediaman Bupati Hulu Sungai Tengah Maksudnya jalannya berada di samping kediaman Bupati Hulu Sungai Tengah Nah jadi saat ini kondisi air sungai Barabai itu sebenarnya sangat surut dibanding normalnya Namun kondisi airnya justru keruh seperti ini berwarna seperti kopi susu Padahal biasanya kalau kondisi airnya surut itu biasanya justru warna airnya jernih Dan saya mengonfirmasi ketua posko Meratus yang ada di wilayah Hulu Pejamatan Hantakan Bahwa tadi malam itu sampai sekarang tidak ada terjadi hujan di wilayah Hulu Pegunungan Meratus Nah jadi seperti ini pemirsa kondisi sungai Barabai yang hari ini mengalami penyusutan Sekitar 1 meter setengah ya kayaknya ya Dan sungai Barabai ini juga merupakan bahan baku pengambilan untuk produksi air bersih PDAM Di kota Barabai Untuk kondisi sendiri di Barabai atau di wilayah kota Barabai dan Hulu Sungai Tengah pada umumnya Untuk dua hari terakhir itu kondisi cuaca panas pemirsa Tidak terjadi hujan Dan terlihat di pinggir apa di sungai juga masih terdapat tempat MCK warga atau jamban Nah jadi masih banyak terdapat jamban juga pemirsa di sungai Barabai ini Sepertinya warga belum bisa meninggalkan budaya MCK di jamban Meskipun sebenarnya sudah ada program pemerintah ya kalau nggak salah Untuk bantuan membuat WC atau toilet Nah untuk ketinggian air sungai Barabai saat ini sangat menyusut itu terlihat Apa namanya siring di samping kanan sungai ini Jadi sungai Barabai merupakan Maksudnya sangat penting bagi kehidupan warga kabupaten Hulu Sungai Tengah Karena selain berfungsi sebagai tempat warga mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari juga Merupakan bahan baku pembuat produksi air bersih dari PDAM Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terima kasih telah menonton Oke pemirsa Bipos Online sekian dulu laporan saya Terkait kondisi sungai Barabai yang saat ini mengalami Apa namanya kekeruhan yang lumayan pekat Seperti kopi sosok seperti itu Terima kasih buat yang sudah menyaksikan tayangan ini Sampai jumpa lagi di liputan secara langsung lainnya Dari Bipos Online Saya Hanani, reporter Benjar Masintos Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh